Pemirsa Pasca Hari Raya Nyepi, Desa Adat Kuta menggelar Majelangu atau pasar di pinggir pantai kuta. Majelangu merupakan warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Hal tersebut diungkapkan Medesa Adat Kuta Wayan Wasista. Sehari setelah Hari Raya Nyepi, Desa Adat Kuta menggelar Majelangu di pinggir pantai kuta. Majelangu merupakan warisan budaya yang rutin digelar setiap tahunnya. Medesa Adat Kuta, Wayan Wasista menyatakan Majelangu melibatkan pedagang yang berasal dari Desa Adat Kuta. Wayan Wasista juga menjelaskan, 70 pedagang yang berasal dari Desa Adat Kuta ikut terlibat ke dalam pasar di wilayah pantai kuta atau Majelangu ini. Berbagai pedagang hadir dalam Majelangu di antaranya pedagang kuliner, pernak-pernik, pakaian, hingga pedagang pisau dan belakas. Pengunjung yang datang dalam Majelangu terdiri atas warga adat kuta, serta masyarakat luar adat kuta, seperti masyarakat Bali di luar kuta, wisatawan Nusantara, dan wisatawan mancanegara. Majelangu dimulai dari pukul 8 pagi dan berakhir pukul 10 malam waktu setempat. Makna daripada Majelangu, yaitu setelah kita seharian penuh, kita melaksanakan berat penyepian, tidak keluar, tidak bekerja, tidak makan, dan lain sebagainya. Nah sekarang Majelangu ini adalah kita merasa suka cita, merasa bahagia kita setelah lewati dengan catur berat penyepian, sehingga yang kita warisi dari nenek moyang kita, disinilah tempatnya kita bersilaturahmi, saling memaafkan. Kemudian yang kedua, ini Pasar Majelangu ini tujuannya juga mempromosikan kepada pariwisata, bahwa di desa kuta ini juga banyak masakan-masakan tradisional, sehingga nanti masakan-masakan yang ini bisa dikenal oleh baik itu wisatawan mancanegara atau domestik. Nah ini dah, daya tarik tersendiri bagi pariwisata kita. Untuk yang berjualan di Pasar Majelangu, untuk tahun ini kita khususkan bagi warga adat desa. Dijelaskan lebih lanjut, Majelangu bertujuan menubuh kembangkan kebahagiaan melalui berbagai aktivitas sosial. Pasar Majelangu ini juga bertujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan desa adat kuta. Kedepannya diharapkan Majelangu bisa dilestarikan seluruh masyarakat adat kuta. Joga dan Saputra